Pemirsa dua unit ruko, roboh dan hanyut terbawa arus sungai di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dikarenakan tiang tersebut tidak kuat menahan derasnya arus sungai. Bangunan rumah panggung semi permanen di bantaran sungai di Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, roboh dan hanyut dibawa arus sungai akibat tongkat yang menjadi tiang ruko tersebut patah. Kondisi bangunan yang sudah lama dan tiang rumah yang sudah tidak mampu menopang beban dari rumah beserta isinya menyebabkan rumah toko yang dihuni oleh Haji Yefri Son dan Henry ini hanyut terbawa arus. Tongkat yang menjadi kekuatan rumah tersebut disinyalir patah di tengah sedang naiknya kondisi air sungai dan derasnya aliran air sungai saat itu. Kejadian ini sangat mengejutkan pemilik rumah dan juga warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, di mana pemilik rumah merasakan kondisi rumah pada saat itu terasa miring. Sehingga dengan siga pemilik rumah bergegas menyelamatkan diri dan keluar dari rumah tersebut. Amri Camat Mendahara Ilir mengatakan karena kondisi rumah yang sudah lama dan ada beberapa tongkat yang patah yang menyebabkan rumah toko tersebut robo. Atas kejadian ini pihaknya sedang membantu mengevakuasi barang-barang pemilik rumah dan saat ini untuk korban tengah diungsikan di rumah kerabat korban. Dikarenakan kondisi air besar dan rumah robo maka terjadilah kejadian semua bangun rumah hanya dan untuk saat ini semua korban sudah ditempatkan di tempat keluarga yang terdekat yang berada langsung di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!